Berhubung Mika Baru Pipis, ini saya membuat intro, seperti intro-intro pada umumnya. Dirumor ini adalah podcast yang seperti podcast. Ayo, intro-intro, cepat-cepat, 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 cepat-cepat. Intro! Intro! Podcast! Biar kayak yang lainnya. Biar kayak temen-temennya. Podcast! Cangkemen, pa-a, risoteng, dati, masuk Youtube, masuk. Podcast! Ladies and gentlemen, selamat menyaksikan. Rumor! Hei, 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 hei. Pahal sih. Ada nyok. Podcast, biar kayak temen-temennya. Jauh dari Kajarta Barat. Kajarta, Bim. Jakarta Barat. Oh, lu gue harusnya ngomongnya. Goblok, lu. Uh. Ibi. Jauh dari Jakarta, Baret. Ibi. Jakarta, Baret. Baret. Jakarta Barat. Datang ke Studio Rumor untuk mengobrol bareng bang kita. Seorang rapper dari kolektif hip-hop WWF. Wiswell. Smackdown. Iya. Tapi kan masuk, ini kan, geng tamunya badannya keke. Ini main seterek. Seterek, ya? Portok, ya? Portok. Sembilan bahan, Portok. Pakai juga. Baru saja perform di SXSW. SXSW itu South by Southwest. South West Festival itu di luar negeri. Amerika. Luar negeri. Iya, luar negeri. Daripada Dio Rekli itu kan mending luar negeri. Lebih tepatnya di Austin, Texas. Bukan beda itu festival musik di internasional di Austin, Texas. Ya, padahal gue gong. Mau evennya mau. Yang pernah mau SXSW ini, gak ada yang Austin. Kita udah mulai gak kompak ini sih, Pak. Iya. Pisahan-pisahan kan biasanya kompak terus. Oh, oke. Bahasa Indonesia ini bintang tamunya gak bisa bahasa Jawa? Gue bisa bahasa Indonesia. Kita selamat inilah duat. Tuhan Tiga Belawas. Mas Shufi, apa kabar? Langsung. 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 Cepet. Langsung. Mas Shufi, apa kabar Mas Shufi? Baik, Alhamdulillah. Masih ini ya? Jambu masih ya? Jambu masih. Jambu-jambu. 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 Bisa. Itu lama. Udah lama. Mungkin angkat-angkat-angkat sekarang gak tahu. Mas Shufi, ini ngobrolin ini dulu deh. Kemarin kan sempat ke SXSW ya? Barang datang ke sana ya? Mas. Beritanya dong Mas, proses bisa main di SXSW terus submit atau diundangnya gimana sih Mas Shufi? Oh, jadi aku kan berangkatnya bareng Yako. Yako tuh salah satu rapper yang menurut aku, dia punya networking yang sangat bagus di luar Indonesia. Dia sering main di beberapa festival di Eropa lah. Aku nanya sama dia gimana caranya sih. Gue pengen banget deh nyobain manggung. Tapi di satu tempat yang orang gak ngerti bahasa yang gue pake. Saya rekata dia, kita bikin profile bareng aja kita bikin profile. Di tahun 2022, di awal tahun itu kita bikin profile bareng. Terus kita listing festival-festival besar itu di Eropa ada apa aja sih? Belaga gila aja kita email-in semua. Boom! Kita kirim kan? Manceng emang. Manceng emang. Manceng emang. Coba jalan. Ya gak ada ekspektasi apa-apa sih tiba-tiba di bulan November dapet email masuk kalau kita terpilih dari 5.000 performer itu berapa? Terpilih untuk main di SXSW. Ya udah akhirnya, tapi mereka, aku juga baru tau bahwa di SXSW tuh semua yang submit gak ada yang di cover mas. Oh iya? Iya. Jadi gak ada yang di cover. Kamu bisa main? Berangkat sendiri ya katanya gitu tapi. Tapi aku pikir kan kita gak tau pin terjiknya dari mana. Iya, iya, iya. Kalau aku langsung itu, tiket mau nih segala macem. Ah udah gas aja dulu. Kita siap. Kita bilang yaudah akhirnya kita memutuskan untuk kejahatan itu. Dan seminggu sesudahnya ada email masuk lagi. Itu dari festival di Perancis namanya kok aku lupa ya. Bubble Music XP. Ternyata kita juga kepilih dan tanggalnya cuma beda seminggu sama SXSW. Wah kemarin satu udah nekat. Ini mau dua nekatnya seru nih. Tompok nih. Kita gas nih kita gas. Yaudah akhirnya berangkat dua-duanya gitu. Berarti dari submit sampai ke dapet email masuk di udang itu setahunan ya mas? Setahunan. Setahunan ya setahunan. Dan itu ketika main di SXSW, aku ada beberapa panggung main. Dan masuk itu main di panggung yang mana-mana. Aku tuh sebenarnya dapet satu panggung. Kalau SXSW tuh lebih kayak ini. Jadi satu kota nih Jogja. Semuanya itu area live music. Oh iya. Di tiap. Pihak pecamatan. Jadi kayak kalau panggungnya ada berapa banyak banget. Karena gak cuma musik ada film. Ada diskusi juga. Perum diskusi. Jadi kayak festival lah ya. Festival. Tapi satu kota gitu. Jadi aku kemarin dapet satu panggung sebenarnya. Cuma karena beberapa media-media di Asia kan lagi ngulik hiphop. Kebetulan mereka sempat ngeberitain. Bantuin rilisan aku lah waktu itu. Nah mereka bikin panggung di sana. Mereka ngubungin. Mau gak ada panggung tambahan di satu-satunya. Jadi akhirnya aku main dua panggung. Satu yang khusus Asia. Satu lagi yang bareng-bareng sama... Internasionalnya gitu. Iya internasionalnya gitu. Gokernya. Gokernya buat. Dimakan. Eh betul. Apa-apa. Suadanya. Gak nge-lag dong. Ya lu itu berangkat kesana. Suadanya. Suadanya ya. Suadanya. Dan itu kesananya berangkatnya berarti sama... Yaeko ya mas ya? Menyaeko. Berapa personal mas? Berapa orang? Amerikanya tuh kita berenang, habis itu Berenang? Jauh banget ya Berenang Jauh banget Jauh banget Bukan merbat ini Berenang, terus pas mau lanjut ke Eropanya Karena budgetnya kurang Roadman sama manajer kita kisah suruh pulang Oh iya Wattom team ya Wattom team Wattom team Oke 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 Itu terus performnya sama Jako atau gimana mas? Fituring? Atau langsung ya? Berarti satu panggung langsung Kebetulan aku sama Jako kan ada beberapa lagu bareng Beberapa lagu bareng Sebenarnya kita bikin satu konsep Dimana setlistnya tuh lagunya kan digantian sama ada yang bareng Jadi bikin dinamikannya seenak mungkin lah Jadi ga berasa bahwa ini performer terpisah gitu Jadi akhirnya konsepnya kita dua-duanya di panggung Kayak group gitu ya? Kayak group Oke Tapi sempet gimana mas? Rasanya gimana sih tempat kelahiran hip-hop gitu? Mas panggung disana gitu terharu atau gimana? Yang dipersiapkan itu seperti apa sih mas? Terus ada warginya apa gitu? Oh deg-degan mas Sebenarnya kan kita suruh lembang ngaji Tapi di Mekah gitu kan? Hahaha Bener tapi bener 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 Di Mekah Gue belakang kan ini tanahnya gitu Sekerat apa kamu ya? Iya Jadi kayak agak pressure juga sih Walaupun itu aku rasa mimpi semua rapper pengen main di tanah leher Pasti pasti Tapi begitu ada kesempatannya aku takut ya Deg-degan ya Cuma pas ngelewatin prosesnya dari ngurusin administratif Ngajiin visa Aku pikir kayak Ji gua udah serepot ini Kalo gua masih punya energi buat aku Kayaknya buang-buang waktu Iya betul Sayang ya Jadi gua sampe sono lu suka gak suka bodoh Gitu Apa penting gua 100% gitu Tapi ternyata Ada hal yang menarik bahwa Kan ada beberapa negara yang ada dari Korea Dari Jepang Hasil lainnya gitu ya Ternyata mereka tuh lebih respect sama orang-orang kayak Korea Kayak Jepang Karena stylenya beda Oh iya betul Mereka punya Mereka baju jaring-jaring Korea banget lah Jepang banget Nah waktu kita aku sama yang aku kan Style sama kayak Amerika kan Gombrong atas gombrong bawah Jadi mereka lebih kayak Wah lu kayak poser sih lu Liat agak kayak gitu Sebelum kita naik panggung mereka agak kurang enak lah responnya Tapi begitu kita naik panggung Aku juga gak ngerubah bahasa dari laguku Aku mau pake bahasa Indonesia aja Terus ada beberapa instrumen tradisional juga Nah begitu kita turun ke panggung Mereka baru appreciate Oh hip-hop lo kayak gini Gua suka Gua suka keren Mereka gak suka kalo kita Susah payah jadi kayak mereka Iya cuman copy paste gitu ya Iya Itu modifikasi gitu ya Jadi kayak waktu Waktu panggung berangasih derdekan banget Banyak orang ini gak sih mas Indonesia yang nonton? Ada ini Kayak persatuan ibu-ibu di Austin dateng Empat orang Terus nanya sama saya Eh mas Tau Tuan 13 yang mana gak? Saya ibu Saya ibu Mambir-mambir ke rumah Dimasain lodeh Dimasain lodeh Terus itu kan kalo itu tadi kan ngomongin Apa namanya respon dari performer yang lain ya mas Kalo misalnya dari penonton umum gitu Ada respon gimana atau apresiasinya gimana itu dari penonton yang umum? Oh responnya sih positif banget ya mas Kalo yang di panggung pertama tuh ya memang khusus Asia Kebanyakannya juga yang kan Asia kan Maksudnya ya udahlah kalo Secara culture kita gak jauh beda Jadi nge-grab hati mereka lebih gampang Tapi waktu di Amerika Waktu pas penontonnya lebih global gitu agak susah Aku sampe sebelum manggung aku ngomong Saya tau bahasa kita beda Tapi saya percaya juga bahwa musik adalah bahasa Jadi biarkan saya transfer energi Dan biarkan saya menangkap energi balik Begitu saya ngomongin itu mereka jadi lebih kayak Oh ya Lebih oh oke oke Begitu kita turun panggung kayak apresiasinya gokil banget sih mas Saya juga belajar satu hal bahwa Kalo orang kita kan gini Kalo kita ngeliat orang keren Kadang ada egonya Gak mau gue ngomong nyamperin Mau lu keren kayak apa Orang kita tuh ada kayak gitunya tuh Iya betul betul Mereka kalo lihat sesuatu yang mereka suka Mereka akan nyamperin aja Lu keren men Langsung ya terang-terangan Apresiasinya kayak gitu Apresiasinya kayak gitu Gak munafik gitu Seru sih seru Apresiasinya bagus banget Bagus banget You're good man Masa gwis Kamu keren Masa gwis Langsung Langsung Terus kan begitu tau kita dari Indonesia Taunya macam-macam Taunya tentang Bali Bom Iya itu Tentang Bali bom Terus yang paling menarik Ada satu orang pas kita bilang dari Indonesia Oh Anwar Kongo Anwar Kongo itu wakil Anwar Kongo setelunya Anwar Kongo Dari Siren Killer ternyata di nontonnya Ada apa? Apa misi Misi yang kalian bawa tuh apa sih Mas? Saat berangkat ke Amerika Mas? Ada misi apa gitu? Misinya Aku sama Yakko sih gak mau ya Dibilang jadi perwakilan Hip Hop Indonesia Karena menurut aku tuh kayak Berat banget Iya betul Sedangkan warna Hip Hop Indonesia tuh Beragam banget Jadi kalo dua orang doang buat mewakilin Aku rasa Gak fair gitu Jadi aku misinya sama Yakko Pengen ini sih Pengen Pengen buka pintu satu Bahwa Gak ada yang gak mungkin ya Kalo kita usaha Sama mau memperkenalkan bahwa Tiap kita mangkuk Kita selalu ngasih tau bahwa Indonesia itu Hip Hop nya beragam banget Kita punya Kita negara kepulauan Jadi Apa yang kalian denger di panggung hari ini Cuma dua Contoh dari sekian besar yang kita punya Aku selalu bilang gitu Jadi aku selalu Jadi aku selalu bawa campaign nya Pengen ngasih tau bahwa Indonesia itu Hip Hop nya diverse gitu Itu sih yang kita kedepankan Duh kalo kalian mau berangkat Itu kan cuma masalah waktu ya Mas ya tadi ya Mas ya Mas ya Mas ya Ini ngomongin gak Baktu Apa namanya Even di Hasil itu ya Mas ya itu Ketemu sama rapper lain Ya Ya Cepet ada obrolan mau bikin karya barang atau soal Ada seru banget Karena kita ketemu sama beberapa rapper lokal Terus ada orang-orang dari Kanada Terus ada ketemu kolektif luar-barang dari Ukraina Dan mereka ternyata ramah-ramah banget Yaudah akhirnya terjadi obrolan Bahkan gue sempet kirim-kiriman musik Ya mungkin Kita gak pernah tau sih Yang penting kan Terjadi networking dulu Aku gak mau maksain Kalo harus udah colabor sih Enggak Yang penting persahabatan terjadi dulu Kalo rencana-rencana sih pasti ada sih Rencana-rencana pasti ada Tapi belum terrealisasi aja Barang saya gitu gak Adam? Barang saya gak ada Siapa tau Mau cross-genre kan? Laborasi sama parang saya Ya siapa tau loh Terus yang Setelah pulang dari Amerika Apa yang kalian bawa sih Mas? Dan ingin ditularkan Atau diceritakan ke temen-temen rapper di Indonesia mungkin Untuk masalah Ya karena akhirnya kan Menginjak kotak kelahiran gitu Banyak cerita kan pasti Yang pasti Aku kan datang ke tempat Dimana hiphop tuh tumbuh dan dilahirkan gitu Aku jadi ngerasa bahwa Yang bikin kita beda tuh ternyata budaya Mas Ya Kita gak perlu serta-merta menelen Apa yang mereka kasih bulat-bulat gitu Dan ternyata waktu kita jadi Diri kita sendiri itu orang Indonesia Mereka kan lebih appreciate Satu itu kedua Waktu kesana aku ngeliat kayak Skala persiapan Skala Apa ya? Kematangan konsep Acara mereka tuh rapi banget gitu ya Waktu tuh bener-bener On time Jadi kayak Profesionalisme tuh bener-bener dunjung tinggi Jadi aku pengen kayak Mas tau bahwa Event sekecil apapun Mereka tuh seproper itu gitu Karena gak hujan Mas itu posisi Hujan Mas Hujan mas Hujan Hujan Ada dua panggung yang di-cancel karena hujan Oh di-cancel ya? Iya Di-cancel ya Lagi ada badai gitu Udah aduh Di-cancel 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 Gak mau ruki Gak mau ruki Jangan Itu sih etos kerja sih yang aku pelajarin Etos kerja sama Sangat bertanggung jawab atas siapa yang dikerjakan Mungkin sama networking sih Ternyata networking tuh hal paling mahal Mungkin investasi paling bagus Kalau buat aku Kalau manggung di Jakarta mungkin kan Keluar manggung capek Kita ke backstage Sudah di cerah pulang gitu Waktu di sana tuh Aku ngeliat banget mereka abis manggung tuh langsung mingle gitu Berusaha membangun koneksi ternyata itu Itu penting banget buat dilakuin Terus promosi-promosi masih nempel-nempelin pamplet Kalau di Jakarta kan itu udah kayak old school ngapain sih Mereka masih ngelakuin itu dan efektif ternyata Jadi aku pengen coba adaptasi beberapa metodenya Pengen coba lakuin di Jakarta Biar temen-temen juga bisa ngakil contohnya sih Betul betul Keren gitu Keren ya Selamat pagi Yuk Selamat pagi Di Keren Sobat badai Kita kemaren sempat mau panggung di Keren tapi Pas yang dipanggung badai itu Mas Tidak jadi Tidak jadi Haripada Gentir tau ya Kabur kangenan Tapi ngomongin E-pop lagi rapper ya mat Nah kalau ngomongin chance Challenge terbesar nih Lagi seorang rapper di Indonesia ini Menurut seorang Mas Utik Itu udah diterima gak sih di masyarakat? Kalau diterima sih diterima, tapi mungkin karena ada satu era dimana hip hop tuh, gimmicknya memang komedi, memang lucu. Yang lebih susah tuh ngilangin stereotype sebenernya. Maksudnya kalau aku datang ke satu tempat, orang baru lah. Oh rapper, yo, 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 gitu. Atau tanahnya gombrong, stereotype-stereotype kayak gitu tuh, itu susah digeser. Sedangkan hip hop di Indonesia sudah berkemas demikian modern. Bahkan nggak banyak lagi yang pake tanah gombrong, segitu diversenya gitu. Jadi yang susah sebenarnya ngilangin stereotype-nya gitu. Kalau rapper tuh udah pasti yo, yo, udah pasti yo, yo, enggak gitu, Malik. Enggak gitu. Terus tiap datang freestyle dong bang, freestyle dong bang. Kan nggak pernah main gitar bang, main gitar dong, nggak pernah digituin kan. Yang susah tuh ngasih knowledge-knowledge tipis itu ke masyarakat. Kalau misalnya temen-temen pelakunya makin banyak, makin diverse, makin berisik, ya otomatis kan masyarakat juga ngeliat ya. Jadi mereka dapat knowledge-nya jadi lebih mudah nerima mungkin, gitu sih. Terlanjur brandingnya seperti itu. Iya. Terlanjur banget. Terlanjur banget. Tapi mau gue boleh diminum sama makan dulu mas. Oh siap, siap, siap. Ngomong sama rapper tuh cepet dong. Susu, 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 susu. Walaupun upbeat tetep cepet, tetep aja cepet gitu. Ini menuju. Nanti pake metron lo mau harusnya. Puatiasa pake metron-tron. Ini culture hip-hop kan mengalami alkulturasi salah gitu mas. Satunya dengan bahas daerah dan hal itu membantu hip-hop lebih diterima nggak sih mas? Banget mas. Banget. Aku percaya bahwa ternyata hip-hop bukan musik sih. Budaya. Makanya bisa jadi alkulturasi kan. Waktu kita ke Papua, temen-temen ngerepe pake bahasa Papua gitu. Ya kita kasih obja. Ya kan contohnya sudah banyak di sini. Dan ternyata itu bisa menembus lapisan-lapisan yang masyarakat. Masih awam dan masih. Iya. Itu ternyata ngebantu banget mas. Ngebantu banget. Ngebantu banget. Dan itu jadi kayak apa ya. Jadi kayak satu pager lagi bahwa. Ya lu nggak perlu WhatsApp bro, WhatsApp bro. Ternyata untuk jadi keren gitu. Bisa dengan apa yang kita punya. Aplikasiin. Dan lebih mudah diterima ternyata itu sih. Bagaimana caranya bisa diterima. Iya. Tapi sebesar apa sih mas. Komunitas hip-hop sendiri di Indonesia sih mas. Sekarang berkembang sangat gede ya. Besar banget mas. Apalagi kalau kita ngomongin seberapa besar. Kita kalau ke Sabang ketemu komunitas hip-hop. Kalau ke Papua ketemu komunitas hip-hop. Berarti kan sudah merata tuh sebenarnya. Cuma belum terintegrasi aja menurut aku. Jadi gede banget. Dan apalagi di era digital sekarang hampir nggak ada sekat-sekat musik ya. Orang dengerin pamungkas bisa dengerin lagu aku. Begitu juga sebaliknya. Jadi kayak udah nggak ada sekat-sekat genre. Semua orang bisa konsumsi apa yang mereka mau. Betul, betul, betul. Yakin nggak si hip-hop ini bakal jadi musik mainstream di Indonesia? Oh yakin mas. Yakin. Dengan komunitasnya yang gede. Yakin. Yakin banget, yakin banget. Yakin banget. Apa sih mas menurut Mas Ufi? Yang saat ini belum bisa ke arah mainstream itu karena apa sih mas? Karena kurang knowledge industri nya sih mas. Maksudnya kalau aku dan teman-teman mungkin sebelumnya kan cuma fokus bikin karyanya doang. Mungkin kalau teman-teman di label kan fokusnya bikin lagu bagus. Tools-tools promosi segala macam campaign ada tim yang ngurusin. Nah mentalitas kita tuh terlalu mungkin terlalu seniman. Enggak aku bikin lagu aja. Lalu belum punya manajer, belum punya tim ya urus sendiri promosi lu. Jadi industri nya nggak dipikirin gitu. Dan waktu ada teman yang jalan ke arah situ dibilangnya sell out. Ya enggak. Padahal itu caranya memang gitu. Iya, iya, iya. Kalau belum punya tim ya lakuin sendiri gitu. Iya, iya. Gitu tuh. Tapi ngomongin apa ya? Kary bersama apa namanya? Industri ya mas ya? Ngomongin tempat-tempat di Indonesia itu PR nya sebenernya apa mas? Biar bisa bersaing industri nya itu. PR nya ya? PR nya ya? PR nya? Aduh. Industri nya sendiri itu tadi sih sebenernya. Iya bener. Karena semua orang pasti punya cara sendiri ya. Iya. Gimana caranya bisa kita jual dan tersampaikan karanya. Kalau aku malah jangan sampai kita bisa. Untuk bisa bersaing di industri harus ikuti di industri. Enggak sih aku rasa. Sekarang kita udah punya close social media gitu. Kita bisa bentuk market sendiri sebenernya. Jadi kalau PR nya ya lebih fokus aja ngerjainya sih. Itu aja sih kalau menurut aku. Jualnya dipikirin. Jualnya dipikirin. Jualnya dipikirin. Setelah itu, Ibu ingin karanya dengerin tadinya. Iya, itu kan namanya egoist, bukan idealist tuh. Mas Sofi, cara. Mas Sofi support rapper-raper baru gitu. Dengan cara seperti apa sih mas? Apa ya? Kalau sebelumnya aku sama Nyako punya program. Kita kayak bikin podcast kayak gini, tapi bahas rilisan-rilisan lokal. Kalau sebelumnya lagi aku sama temen-temen pernah bikin kayak. kayak sekolah pendek gitu loh mas, kayak workshop tapi satu bulan kita kasih biaya cuma 100 ribu boleh belajar nulis bikin musik sama workshop video klip, jadi nanti yang bikin musik ngasih beatnya ke rapper rappernya ngisi nanti bikin video klip sama kelas video kemarin-kemarin kita sempet bikin sekolah kayak gitu terus kita juga punya tempat juga di Jakarta ada Westway Coffee, kita memang bikin event bulanan reguler gitu ya di tiap acara yang mau manggung, submit aja karyanya kita kurasi, nah itu gratis manggung aja, jadi emang kita hanya di ekspor buat jam terbang temen-temen sih tapi ya itu berakan sendiri, sama ini kayak SXSW bener, berakan sendiri ya kualismenya tetap terjaga, biar tempat terjaga mas SXSW lagi ya nah negara nih sekarang nih, apa ini? bahas negara politik ya? sekarang kita mau bahas Tuan 13 pakai T ya? bukan Tuan ya? pakai T aku dong pantai Sumatra dong kalau pakai T bukan Sumatra dong bukan Harimau ya? bukan Harimau dong Harimau Sumatra iya betul kenapa mas campaign ini besar banget mas laku kan? iya jadi image-nya mas Tupi ini kan Harimau Sumatra banget nih tahun 13 tahun 13 bayar utang sih aku mas, bayar utang bahkan kalau di hiphop tuh kita suka punya metode, apa ya, metafor kita suka mengandai-ngandaikan sesuatu, nah kalau waktu itu kayak aku milih alter ego Harimau Sumatra karena aku dari Sumatra dan Harimau tuh pemangsa predator utama kan puncak kan jadi jaman dulu tuh aku sering pakai kata Harimau Sumatra buat nunjukin bahwa gue predator puncak nih, gue lantai makanan waktu itu di lagu tuh konsepnya seperti itu saking sering aku omongin orang-orang, akhirnya temen aku nanya emang Harimau Sumatra kenapa sih, Bi? aku nggak bisa jawab mas kenapa ya? kulitnya bagus kenapa ya? akhirnya begitu ada obrolan itu aku ngulik aku ngulik ngulik ngobrol-ngobrol sama orang yang ngerti aku pakai kata Harimau Sumatra itu karena dia predator puncak begitu aku ngulik ternyata bukan dia predator puncaknya mas salah ternyata mas salah mas ternyata mas salah terus predator puncaknya kita manusia manusia lahannya diambil anaknya dibunuh apa-apanya ya aku jadi kayak anjing gue dari kemarin nih pakai alter ego ini untuk membanggakan diri sendiri ternyata mereka terancam gitu dan satu lagi saya orang Sumatra dan waktu itu ada video klip Nafi Kula, Harimau Harimau begitu dia bikin lagu itu ini orang Bali ngomongin Harimau Sumatra lagu orang Sumatra ngapain ya? ini gimana sih ini? local vibe-nya kayak panggilan aja jadi emang waktu itu lagi proses bikin album kebetulan yaudah deh aku mau dedikasiin ada beberapa lagu untuk Harimau Sumatra untuk campaign plus tariannya terus royaltinya juga kita sumbangin semua sama aku kasih judul albumnya Harimau Sumatra biar campaignnya lebih lebar aja semuanya itu jadi impactnya itu tadi ya mas maksudnya akhirnya dari penjual album bisa didonasikan oke seru sih maksudnya sebelumnya kan teman-teman gak ada yang mungkin sering baca berita gitu tapi kan gak pernah ada yang aware kayak numpang lewat aja gitu waktu aku mulai campaign ini ya pada konflik manusia sama Harimau itu pasti mereka mention itu kan satu bukti kecil bahwa mereka ternyata sekarang udah nge udah mulai membagikan berita udah mulai membagikan berita mungkin kita tidak bisa mencegah kepunahannya itu pasti terjadi mas 20-30 tahun lagi tapi minimal memperlambat gitu mengusahakan memperlambat seorang tuan dikatakan sekali oke coba tangan buat puan udah dulu udah dulu kalau ngomongin Harimau ngomongin lingkungan ya gitu ada gak sih selain lirik-lirik lagu dari tuan gak boleh selain penyeritanya lingkungan selain Harimau sama iya selain lingkungan mas Uwi bikin lirik tentang apa sih mas hidup ya saya mas hidup ya hidup ya kita semua kan pasti pernah diselamatkan oleh musik lah ya maksudnya waktu lagu terus dengar satu lagu ternyata membantu kita buat bangkit aku ngalamin hal itu aku pengen yang bikin terlebih terburuk juga banyak juga banyak brengseng emang kalian bikin lagu kayak gitu kalau jangan dengerin lagu sedih semakin terburuk malah gimana sih betul setuju iya aku jadi pengen bayar hutang aja sih maksudnya aku pernah diselamatin sama musik gitu kalau musik aku bisa nyentuh satu orang aja untuk dia bantu dia ngelewatin apa yang lagi dia rasain aku rasa itu udah udah gaji paling mahal buat aku jadi aku banyak ngomongin hidup juga sih mas mas bikin lirik tuh sesuai apa yang dilakukan atau dirasakan mas Ufi salah satu yang itu yang masalah TV itu itu juga pengalaman pribadi tuh mas TV itu yang mana lagu ya yang dulu dulu menawarkan mas Ufi menawarkan ditolak dan akhirnya oh iya 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 itu pribadi tuh iya bener pengalaman itu asuh memang asuh memang asuh asuh iya 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 asuh asuh kita mundur ke belakang lagi dulu nih mas tahun 2015 mas Ufi kan pernah memutuskan untuk total menjadi rapper kok bisa saya yakin itu apa sih pekerjaanmu sebelumnya sih mas mas Ufi kerjaan sebelumnya aku tuh sebelumnya event kontraktor mas aku event kontraktor ya office hour juga 9 sampai jumat kerja tapi waktu itu udah mulai suka musik Jadi kayak berangkat kerja jam 9, pulang jam 5 Berangkat anak masih tidur, pulang langsung ke studio Kadang-kadang pulang jam 11, jam 12 Jadi kayak ketemu anak semua pas tidur doang nih Bertahun-tahun jalan, energi ku abis ternyata Akhirnya aku izin sama istri Boleh gak kalau gue mau serius dan berhenti dari pekerjaan Oh jelas, enggak lah, begok Ada penumpahan ya Setahun aku follow up, pijit-pijit kakinya kan Gimana, boleh gak? Perizinan sebagai rapper ini Mengajukan perizinan terus Iya, udah akhirnya Ya mungkin lama-lama Dia gerah kali gak ada yang minta ya Si anjing ini udah dibilang Enggak, masih nanya tiap hari Dari pada colong-colongan Iya, udah akhirnya dikasih izin Tapi dengan segala konsekuensinya Aku sudah punya tanggung jawab Gini, gini, gini Ini kalau lo mau bener njebur Jeburnya gak boleh setengah kaki doang nih Kalau lo sampai setengah-setengah Gue ngomelin ya Oh yaudah Basah-basah sekalian Basah-basah sekalian Begitu jalan, sebulan pertama mikir goblok Gapain gue berhenti kerja ini Duit gimana ini Sebulan baru Akhirnya aku kerja lagi Tapi freelance-an event Jadi satu minggu kalau gak ada manggung Aku bantu-bantuin event temen-temen gitu sih Akhirnya ya Tapi sesuai dengan yang diharapkan Wijit-wijit kaki dulu Wijit-wijit kaki 2015 2016 baru uprof Tapi satu bulan jalan Ada penyesalan Dan itu Ini penting juga temen-temen Kalau yang nonton tuh Apa yang saya omongin ini Belum tentu benar balik lagi Karena banyak banget mas Aku podcast gini ngomongin masalah kerjaan berhenti Karena ngejar mimpi Ada yang telah itu bulat-bulat Dia penting kerja Terus gila luku saya Mas gimana nih Gue udah penting kerja nih Lah kok jadi salah gue Kenapa? Maksudnya kan Ambil yang baik Guang yang buruk Harusnya kamu ceritanya gak sama aku Yang mandor man kameru Jangan sama Jangan sama Kasusnya sama Kasusnya sama Kasusnya beda Iya lagi Iya lagi Emang prosesnya orang tuh beda-beda Beda-beda Bukan dipukul rata Sama rezekinya beda-beda Itu harus paham Kalau gak ada Rezeki yang ketuker tuh gak ada Jangan dipaksain Oke utangnya juga beda-beda Terus mas Akhirnya kan Setelah dari 2015 ya Berhenti kerja Gimana sih mas Caranya untuk menjaga konsistasi Menjadi seorang rapper Atau setiap hari harus ngomong cepat Beatbox Dari mana Aduh apa ya Gak ngerti juga sih aku mas Karena memang suka kali ya Produktif ya harus ya Ya karena Udah izin berhenti kerja tau Yang gue punya cuma ini nih Kalau gak gue maksimalin Apa lagi yang gue punya Pekerjaan gue 24 jam Memang cuma musik Jadi kalau Kalau apa ya Kalau gue gak serius Kalau gue gak 100% Sedangkan Saya waktu itu kan kerja di radio juga Sebelumnya Rilisan hip hop tuh seminggu Oh jurusan elektronik dulu Kerja di radio Kerja di radio Kerja di radio Itu rilisan seminggu bisa sampai 50 mas Wow Iya itu Digital belum kayak sekarang Jadi kalau Saya gak nge-push Saya gak nge-gas Secara timeline udah ketinggalan sama orang-orang Iya Jadi yaudah Gak punya cara lain selain Ya mungkin saya gak Bukan orang yang punya bakat luar biasa ya Tapi saya bisa garanti saya kerjanya dua kali dari orang yang punya bakat Pokoknya gitu aja deh Pokoknya Jangan ada kata capek gitu ya Mohon gas terus ya Kalau capek berarti bukan disini tempatnya Iya betul Itu tadi yang capek mas Tadi yang lu sama mas Udah 3 hari capek Mas gak bisa loh itu capek berarti Kasian lu itu tapi Terus mas ngomongin apa namanya Mas Upi Seorang tuan 13 pasti percaya dengan adanya proses bermusik ya mas Ya Itu terus menemukan karakter Bermusik seorang mas Upi itu Prosesnya gimana mas itu mas Berapa lama juga Ya berarti kan mas itu gak langsung ketemu kan mas Gak langsung ketemu Dulu Gini Gunugen ya Mas itu kan kita niru-niru orang dulu Mas itu nyari-nyari Akhirnya kan punya karakter Orang denger langsung Oh ini mas ketuan 13 nih Aduh aku gak bisa jawab lagi itu mas Kayaknya Jalan aja gitu ya Cuma baru kayak Kayaknya warna gue kayak gini deh Itu di 2019 pas mau album terakhir gitu Oh itu Itu baru kayak nemu Gue nyamannya disini deh Tapi bukan berarti ini akan saya kunci Karena kan ya hidup pas pembelajaran ya Iya Tapi pas waktu bikin album kemarin Saya nemu Oh yang nyaman tuh Ton suara gue segini Ngambil Ngisinya segini Iya Jadi kalo ditanya berapa lama Gak tau juga sih Tapi kerasa Tapi akumulasi yang pasti Dari satu lagu ke lagu lain ke lagu lain Sampai akhirnya nemu juga kan Nah Itu akumulasi sih Prosesnya ketemu di tahun 2019 ya Ini gua banget nih Ini gua banget nih Gak usah pake kuih Gak usah pake kuih Gak usah pake kuih Gak usah pake kuih Aneh 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 Aku belum siap dengernya Kemarin gitu di Jakarta Oh iya benerlo Pake bajak Tapi mas Sufi Tadi kan ngomongin Akhirnya konsisten Di musik dari 2016 Ini boleh diceritain dikit Maksudnya Gimana sih cara masuk ke jualan sih Karena kan temen-temen mungkin Bukan mungkin sih Banyak sekali nih rapper yang Mungkin lebih Keren lebih bagus dari mas Sufi Kan banyak nih Dan yang bagus-bagus pun Sangat banyak di Indonesia Ya setuju Cuman mereka gak bisa jualan nih Ini gimana sih mas Sufi Sendiri cara berjualan Biar temen-temen mungkin bisa Minimal tau lah Oh gini ini harus gimana Walaupun gak harus sama persis kan Pastinya beda-beda caranya kan Cuman mas Sufi sendiri jualannya Mas Sufi sendiri gimana sih mas Kalau aku ini Tapi ini Menurut sulit pandang aku aja Yang aku tau akhir aku jalanin Yang Mas Sufi jalanin juga Saya berusaha Berusaha ngunci karakter Maksudnya gini Kalau Saya ngomong Waktu nulis tuh Pasti konteksnya Kalau gak lingkungan Social issue ya Kalau gak manusia Ya lagu cinta sesekali Buat bini juga gitu Maksudnya kayak Empat hal ini Ya udah pasti karakterku gitu Jadi waktu aku ngomong hal lain Ya memang Ini bukan lo nih Jadi Usahain tau Lu mau kemana Warnanya apa Sama sadar value lu Semana gitu Karena waktu jalan kesini kan Godaannya bukan cuma bokeh Makin kesini godanya tuh duit mas Iya betul Ada brand-brand yang gak sejalan Ngasih uang besar Tapi dipaksain ambil Kan value nya berantah kan Ya 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 Jadi Mesti jagain Mesti tau dulu Lu warnanya disitu Value lu segitu Jangan kemana-mana udah Kalau aku sih jagainnya kayak gitu Jadi Walaupun orang gak nerima Tapi balik lagi Mungkin yang trending banyak Tapi yang Makin kesini yang orang suka tuh Orang yang punya karakter Aku ngeliat itu Aku suka Panjang Akhirnya panjang Kalau yang trending sih memang Betul Ya dapet gede di depan Tapi besok ilang Saya mendingan dikit Tapi sustain jalan terus gitu Kalau aku sih Itu yang aku terapin Kalau kerjasama sama two brand tuh Saya gak mau mumpul terlalu besar di depan Tapi besok gak jalan lagi Mendingan dikit Tapi bisa temenan nih bertahun-tahun Kalau aku lebih tinggi Aku lebih kayak gitu Aku lebih kayak gitu Grimis mas Tipis tapi awet Oke Hujan gede bentar ilang lah Iya bener Bikin panci lagi Iya Repot Grimis masih ketemu pelangi Iya Sama temen mas Koneksi ya Bukan tim sih kalau aku Oh masih tim Karena sekeren-kerennya kita Kita gak bisa jalan sendiri Betul Ini aku manajer ku temen dari SD Crowdmen ku temen dari SMP Jadi memang temen nongkrong Bukan aku berdayain ya Tapi akhirnya mereka yang mau ngebantu Karena yang bisa Tau kita Betul Mereka yang sudah jalan Kalau secara skill mungkin banyak Lebih bagus dibanding mereka Tapi apakah orang-orang itu Akan ada di sebelah saya Waktu saya gak punya apa-apa Belum tentu Nah betul Jadi saya memilih temen yang Saya percaya Mau keringetan bareng Kalau makan-makan bareng Nah itu Jadi pilih temen kalian buat jalan sih Mungkin gak bentar waktunya mas Keluar masuk Tapi pasti kesaring nanti Iya Dan gak cuma sebatas Ini tim gue itu Gak cuma tim kerja Tapi bener-bener Tim gue Tim gue Tim gue Tim gue Tim kita tuh Tim bener-bener Apa namanya ada kekeluarga Ya Mangan sih Iya Tapi Balik lagi Milih juga temennya gitu Maksudnya yang mau belajar juga Karena kan Mas Kumbi kan tadi kita temen yang Bukan basicnya ya Sebetulnya Bukan yang Berkompetensi di dunia Manager atau lainnya Tapi mereka mau belajar Niatnya ada dulu Kalau gak mau belajar Akhirnya cuma Ya cuma malah ngerepotin Iya betul Jadi memang harus dipilih beneran temennya gitu Milih manajer Gak mau belajar Manajer pake sih Hei Pelasetan terus Pelasetan dengan kamu Pelasetan dengan kamu Pelasetan dengan kamu Oke Balik lagi ke igos Musik Mas Supi Mas Supi kan sering collab-collab sama rapper-raper lain ya mas ya Iya Musisi lain gak Cuma rapper sih Iya musisi lain ya Kemarin aku abis ini mas nonton yang sama Cholo-Colo Cholo-Colo Cholo itu keren banget sih Iya Jordi Musisi Jazz Sweet beatnya Wuduh langsung Orang pasti dengerin langsung Hah? Iya serius serius Ceren banget sih itu mas Ceritain dong mas Itu aja deh Ceritain yang sama Cholo-Colo itu mas Gimana ceritanya sih mas Akhirnya berkolaborasi sama yang Beda gender ya Itu kalo Cholo-Colo sama Bung Jordi tuh gara-gara Malik sih Malaik yang esensial Karena dia pemain trompetnya Pemain bassnya Malik tuh Adalah produser albumku Jadi memang dari jaman dulu kita Nongkrongnya di tempatnya Malik Jadi Terus beberapa kali manggung bantuin Malik Disentrenalin Kenalan sama Bung Jordi ini Dari situ kita mulai temenan Ternyata dia suka Hip-Hop juga Walaupun backgroundnya Jazz Saya gak ngerti Jazz Akhirnya jadi dengerin Jazz gara-gara dia Ini kayak gini nih kayak gini Ya udah akhirnya kita ngobrol Terus kepikiran Maksudnya kan kalo di Jakarta nih mas ya Hip-Hop yang band Sudah pasti tuh auranya Jazz banget Iya 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 Tapi Jazz-Jazz elite gitu kan Iya iya Jadi kayak terlalu eksklusif Ini gimana caranya Iya iya Gimana caranya kita bikin Hip-Hop Jazz yang gembel tapi keren Oh iya Ya udah akhirnya bikin colo-colo gitu Gitu sih Tapi tetep gak gembel sih jatuhnya itu mas Tetep keren banget sih itu Keren banget sih itu Tetep masih tetep ke VIP Tetep VIP sih dengerin itu lagunya Waduh Keren banget sih itu lagunya Amin 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 Jordi memang serius Bagus tuh Terus Tapi ada gak mas Yang belum disampai Enterin collab sama siapa Wow Omiwan Omiwan Iwan Farah Iya Ini kalo ngayal kan Iya gak ngayal ya Saya tau nih ngayal ini gak mungkin kejadian Jadi saya ngambil empat tinggal Mungkin dong Mungkin dong Ini nyatanya itu Sama istri akhirnya kejadian Oh iya Ini tanggal berapa ini? Tanggal 6 Juli ya 6 Juli Mas Sofi bilang pengen collab sama Omiwan Farah Aduh Mungkin begitu dapet teleponnya Mimisan tersemas Sus Sus Bisa gak? Gak gak bisa takut-takut Mas Sofi lirik-lirikmu kan Tajem-tajem gitu ya Pernah gak sih mas Kepikiran pengen Orasi di depan masa yang lagi demo gitu Dengan lirik-lirik yang tajem Jadi memang Rumahnya beda ya Di musik sama di jalanan Pengen gak sih mas Sesekali buat menyuarakan gitu Pengen banget mas Aku udah pernah ngelakuin sebenernya Aku udah pernah ngelakuin di Kamisan Aku sempet main juga Kamisan apa tuh mas? Aksi Kamisan Jadi kayak tiap hari Kamis Orang tua-orang tua korban yang anak-anak kehilang Bawa payung hitam, baju hitam Demo di depan istana Aku waktu itu pernah manggung barang mereka juga disana Terus Beberapa Protes-protes barang NGO Di depan gedung DPR juga aku ikutan juga Jadi aku rasa biar Bukannya biar Bukan-bukan engagementnya Tapi biar aku lebih menghidupi Apa yang aku bicarakan sih Kalau aku gak ada di lapangan Kalau aku gak ada di lapangan Aku rasa jadi kayak omong kosong Gitu sih Jadi ya Tapi yang bener-bener pegang mic Orasi depan banyak orang Belum sih Tapi konteksnya masih ada background musik Di belakangnya gitu Pada background musiknya Oke Gue bebe Gue bebe gue Metoknya harus ada Cuccah Ini deh apa Pertanyaan yang Apa ya Umum aja sih Tips untuk temen-temen yang ingin jadi Rapper total Total menjadi rapper Gitu Ini baru mulai nih Ini baru mulai nih Pengen total nih Langsung melihat Mas Sopi Aku pengen jadi Mas Sopi Langsung gitu Michati Istri Kalau baru mulai kan Berarti kan memang lagi suka-sukanya Mas Ya ATM aja Mas Amati, tiru, modifikasi gitu Oh iya Akhirnya berkembang Iya Jadi siapa yang suka Mulai cover lagunya Coba ikutin cara ngomongnya Mulai analisa tulisannya Oh dia ngomongin ini Ya dari situ Pelan-pelan mulai geser jadi versi kita aja sih Mas Project terdekat apa nih Mas Aku tahun ini ada 2 EP nih Mas Albumnya masih tahun depan Jadi sama Gara-gara kemarin bikin colo-colo ama Jordi itu nyata seru Respon juga bagus Bikin itu Akhirnya Kita bikin EP aja 6 lagu berdua gitu Aku PO dari sekarang Wah siap Itu Berarti launchingnya di Buggy tuh Boleh dong Itu berarti 6 lagu sama turu-turu semua Iya Nanti minta support more ya Siap-siap Gokil Asik Tapi keren banget gitu Sama di Westwell tuh ada Ada satu produser drum & bass namanya Mustang Akhirnya aku juga sama dia Kita coleb aja bikin EPI Jadi mau bikin electronic music Drum & bass Tapi 6 lagu kita berdua juga Jadi tahun ini ada 2 itu ada si Hip hop jazz itu sama electronic music ini EP collab ya berarti ya Selalu pengen beda Terus mas Mas Sufi tuh terlalu Liar banget Liar banget Liar Bukan mas Kebanyakan waktu luang Apain lagi ya Udah ayo 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 terus makanya Oke mas Sufi Terima kasih sudah Mampir di rumah Sama-sama Ini banyak informasi yang cukup keren Maso sih buat kalian Informatif Iya betul Tapi satu hal yang saya tangkep dari mas Sufi Setelah ngobrol dari awal sampai akhir Terus tuh seorang istri sangat penting Dalam kesuksesan kalian teman-teman Jadi jangan So-soan udah keren Udah naik daun terus selinggu Jangan Jajan aja Hahaha Terima kasih Mas Sufi Tadi ya Tadi ya Tadi ya Hehehe Podcast Hehehe Hehehe Biar kayak yang lainnya Hehehe Biar kayak temen-temennya Hehehe Podcast Biar kayak temen-temennya Hehehe Biar kayak temen-temennya Hehehe Biar kayak temen-temennya Hehehe Hehehe Hehehe